Terima kasih telah menonton Andai sehari kita mandi lima waktu Andai air sejernih ini ada di depan rumah kita Dan kita setiap hari mandi lima kali Akankah tubuh kita masih akan mengeluarkan aroma keringat yang tidak sedap? Akankah tubuh kita masih kotor? Setiap sejak Anda bangun di pukul lima pagi Hingga Anda tidur lagi pukul sepuluh malam Anda mandi sebanyak lima kali Akankah Anda masih kotor tubuh Anda? Akankah tersisa keringat Anda? Tentu tidak Demikianlah gambaran Gambaran sederhana, konkret Antara kaitan sholat lima waktu dengan dosa-dosa Anda Andai di depan rumah Anda itu ada sungai yang mengalir Dan karena sungai ada di depan rumah Anda Anda mandi sebanyak lima kali sehari Akankah kotoran tubuh Anda masih tersisa? Para sahabat mematakan Tidak ya Rasulullah tidak mungkin akan masih ada kotoran yang melekat di tubuh ini Bila sehari kita mandi sebanyak lima kali Itulah gambaran sederhana, ilustrasi Kaitan antara sholat lima waktu dengan dosa-dosa Anda Berkat sholat Anda Anda sholat lima waktu Tepat pada waktunya Sempurna dengan rukun-rukunnya Syarat-syaratnya Wajib-wajibnya dan sunah-sunahnya Maka seluruh dosa-dosa Anda akan terhapuskan Bahkan sebelum Anda menegakkan sholat Ketika Anda berwudhu membasuh wajah Anda dengan air wudhu Anda membasuh wajah Anda dengan air wudhu Kata Rasulullah SAW Dosa-dosa yang melekat di wajah Anda Akan mengalir Akan hanyut bersama tetesan air yang mengalir dari jengkot Anda Sehingga ketika Anda berwudhu Tidak lagi tersisa dosa yang melekat di wajah Anda Ketika Anda membasuh tangan Maka dosa-dosa yang melekat Karena ulah tangan Anda Turut hanyut bersama tetesan air dari ujung tangan Anda Jari cemari Anda Air yang menetes dari ujung jari cemari Anda Akan turut serta membawa dosa yang melekat di tangan Anda Ketika Anda mengusap kepala Anda dengan air Maka dosa yang melekat di kepala Anda Rencana-rencana buruk yang Anda pikirkan Sehingga mendatangkan dosa bagi Anda Akan turut hanyut bersama tetesan air yang menetes dari ujung rambut Anda Itulah gambaran bagaimana kaitan wudhu dengan dosa-dosa Anda Karena jadilah orang mu'min yang semangat menunaikan ibadah sholat Rajin mensucikan fisik Anda dengan wudhu Dan jiwa Anda juga dengan wudhu dan sholat Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang wudhu Memerintahkan kita untuk berwudhu Allah tidak menginginkan agar kita itu susah Repot Akan tetapi Allah inginkan apa? Aliyutah yurakum Allah ingin mensucikan kalian Suci fisik Anda Suci-suci raga Anda dan suci jiwa Anda Itulah kaitan gambaran sederhana antara wudhu dengan sholat Karena mengapa? Masih ada rasa malas Mengapa masih ada rasa sungkan? Rasa berat? Kaku? Seakan langkah ini terbebani untuk melangkahkan Untuk melangkah ke masjid mendirikan sholat Sudikah kalian aku tunjukkan suatu amalan Yang bila kalian kerjakan Allah akan meninggikan derajat Anda Dan menghapuskan dosa-dosa kalian Anda rajin melangkahkan kaki Anda ke masjid Dan Anda menyempurnakan wudhu Anda Walau saat itu terasa dingin Walau saat itu terasa airnya panas Namun Anda tetap menyempurnakan wudhu Dengan dua hal ini Rajin mendirikan sholat berjamaah di masjid Kemudian Anda juga rajin berwudhu Maka dosa-dosa Anda akan terhapuskan dengan sendirinya Sehingga ketika Anda rajin menghadiri memakbakan masjid Otomatis Tanpa Anda sadari Iman Anda akan bertumbuh kembang Dan dosa-dosa Anda akan terkikis habis Jika ketika Anda berjalan di dunia Anda berjalan tanpa dosa sedikitpun Sudikah Anda Hidup di dunia dalam kondisi suci, raga, dan jiwa Bila Anda sudi Bila Anda ingin menjadi orang yang bersih dirasa Marilah kita rajin mendirikan sholat Kita rajin berwudhu Kita rajin memakbakan masjid Melangkahkan kaki ke masjid Karena dengan kita rajin menjadi orang yang memakbakan masjid Maka berarti kita telah membuktikan diri kita sebagai orang yang beriman Kalau Anda melihat orang yang rajin memakbakan masjid Maka fasyadullahu beriman Berarti dia itu tandanya orang yang beriman Sehatinya yang memakmurkan masjid Itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Itu betul-betul bukti akan iman Anda Karena marilah kita ramaikan masjid kita Marilah kita jalankan, tunikan ibadah sholat kita tepat waktu Marilah kita sempurnakan wunduh kita Agar jiwa ini suci dan raga ini pun bersih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh